Pendekar Gurun Neraka Jilid 10 Manusia lemah Tidak mampu mengendalikan hawa amarah malaikat Gurun Neraka terkejut sekali Mendengar damperatan Hwasyo itu dan seketika mukanya berubah Manusia lemah Nafsu amarah Ahaha, bukankah kata-kata yang diucapkan Tabok Hwasyo ini merupakan pengulangan pesan Bu Beng Siansu kepada dirinya sebelum manusia dewa itu pergi? Mengapa dia sampai melupakan hal ini? Dan Tabok Hwasyo yang merasa marah itu menjawab dengan suara kasar dan berapi-api Ya, engkau manusia lemah tai hiap, engkau terlalu terburu nafsu dan cupat pikiran Sungguh Pincheng amat menyesalkan sikapmu ini dan heran bukan main Bukankah biasanya Pincheng lihat engkau adalah Seorang yang selalu dapat mengendalikan diri Bukankah engkau biasanya selalu bersikap tenang dan teliti, tidak ceroboh dalam mengerjakan sesuatu? Akan tetapi sekarang, sikap tai hiap ini seolah-olah menyatakan bahwa tai hiap telah mengetahui segalanya dengan baik Sehingga berani memutuskan persoalan murid sendiri dengan demikian dingin dan kejam Tai hiap seakan-akan telah mengetahui segala sesuatu yang melatar belakangi kejadian ini Padahal, kalau saja tai hiap mau berpikir terang dan mengusir semua kekeruhan-kekeruhan batin yang ada di dalam hati Pincheng yakin bahwa kesalahan-kesalahan yang kau lihat dilakukan muridmu ini belum tentu 100% benar Dan ini diperkuat oleh kehadiran Voa Lojin di sini Tai hiap tentu tahu orang macam apa kakek Voa itu Kalau hiap Goanswe betul-betul melakukan dosa, ku kira Voa Lojin tidak akan mau jauh-jauh datang kemari dan menolong muridmu itu Sampai di sini Tabok Hawesyo berhenti dan sepasang metu kakek gundul ini seakan-akan mengeluarkan api ketika dia memandang malaikat gurun neraka dengan wajah bengis Pendekar sakti itu terkejut, perlahan-lahan mukanya menjadi merah dan sepasang matanya memandang Tabok Hawesyo dengan membelalak seolah-olah dia hendak menelan Hawesyo itu bulat-bulat Sejenak Keadaan terasa sunyi mencekam dan menegangkan, tidak ada orang yang bersuara Bahkan Fanli dan Hokson menjadi gelisah dan kebat-kebit hatinya Tabok Hawesyo mereka anggap terlalu berani Urusan ini sebetulnya bisa dibilang merupakan urusan dalam perguruan pendekar sakti itu, dan kakek ini secara lancang telah mencampurinya Kalau malaikat gurun neraka tersinggung dan marah lalu menyerang Hawesyo itu, sungguh keadaan akan menjadi lebih runyam lagi dan mereka tidak tahu siapakah yang harus mereka bela Akan tetapi, pendekar ini ternyata tidak melakukan sesuatu Mukanya yang tadi merah sekarang berubah pucat kehijauan, lalu merah lagi dan sebentar kemudian kembali pucat seperti tadi Hal ini hanya menandakan bahwa pendekar itu sedang mengalami pergolakan batin yang hebat Dan dugaan ini memang benar Semprotan Hawesyo itu yang bertubi-tubi membuat pendekar ini seperti ditampar dan seketika dia menjadi terkejut bukan main Kenyataan demi kenyataan yang satu persatu diuraikan sahabatnya ini membuat matanya seakan-akan terbuka lebar Apalagi setelah Tabok Hawesyo menyinggung-nyinggung nama Voalojen di situ Ah, dia benar-benar melupakan si tukang ramal itu dari persoalan ini dan tentu saja malaikat gurun neraka tersentak kaget Tabok Hawesyo yang melihat betapa pendekar ini masih belum mengeluarkan suara dan jelas sedang terkejut mendengar semua ucapannya tadi Lalu menyambung pula, memang tidak Pin Cheng sangkal bahwa Yap Go Answe adalah muridmu dan urusan ini merupakan urusan dalam perguruan Tai Hiap sendiri Akan tetapi, harap Tai Hiap ingat bahwa sedikit banyak sikap Tai Hiap itu telah mempengaruhi murid perempuanku sehingga dia lari meninggalkan kita Padahal menurut Voalojen, untuk mendatangi Angbok San dan menemui KWS IAN bukanlah suatu hal yang mudah Totokan di 13 jalan darah belum dilaksanakan, dan sekarang murid Pin Cheng telah pergi dan tidak sudi membantu Kalau keadaan sudah begini, bagaimana kita dapat menyelamatkan Yap Go Answe? Bukankah ini berarti bahwa semua jerih payah kita akan sia-sia belaka? Ucapan demi ucapan terasa seperti air dingin mengguyur kemarahan malaikat guru neraka Kalau orang lain demikian mati-matian menyelamatkan muridnya, tentu mereka mempunyai suatu keyakinan kuat Apalagi kehadiran Voalojen yang terkenal dengan ilmunya melihat jauh ke depan, sungguh hal ini membuat pendekar itu dilanda kebimbangan dan penyesalan yang amat besar Tampaklah kini olehnya betapa sikapnya memang kurang tepat Muridnya telah berhasil diselamatkan dan sekarang diserang racun jahat Bukannya dia menolong seng murid, bahkan dia Hendak melampiaskan kemarahannya dengan jalan membiarkan muridnya itu tersiksa lahir batin Dia belum menanyai bukong tentang segala perbuat ANNIA, bagaimana dia hendak menghukum muridnya itu tanpa diberi kesempatan membela diri Ahaha, ini semua adalah disebabkan oleh nafsunya sendiri Kemarahan telah menguasai hatinya, dan dia terjebak dalam lingkaran nafsu pribadinya Tabok Hawesyo telah menegurnya habis-habisan, dan kakek itu mengeluarkan kata-kata yang tajam menusuk, bahkan mendamperatnya Sebagai manusia lemah yang hanyut dalam nafsu amarah sehingga semua pikirannya keruh dan pertimbangannya goncang Apa yang dikatakan oleh sahabatnya ini memang betul Akan tetapi lucunya, Tabok Hawesyo yang menyemprotnya habis-habisan itu pun melupakan satu hal Yakni dia sendiri sekarang diliputi kemarahan yang meluap dan memandangnya seperti menghadapi seorang musuh besar Bagaimana keganjilan ini tidak terasa menggelikan? Dua orang tokoh besar ini saling pandang dan wajah malaikat gurun neraka yang tadi selalu berubah-ubah itu kini tampak tenang seperti biasa Sepasang matu yang tajam mencorong seperti matu seekor naga itu memandang Tabok Hawesyo Dan perlahan-lahan wajah yang tadinya kaku membesi itu berubah Senyuman Tipis pecah di mulut pendekar sakti ini dan tiba-tiba terdengarlah suara ketawa malaikat gurun neraka yang tertawa bergelak Hahaha, loheng memang seorang pendeta yang hebat dan jempolan Sungguh aku dibuat kagum dan tunduk Tidak tahu, apakah nafsu amarah yang tadi menguasai diriku itu merupakan penyakit menular tidak? Dapatkah loheng menjawabnya? Semua orang melengek dan Tabok Hawesyo sendiri juga tercengang Melihat betapa pendekar ini dalam waktu sekejap saja sudah hilang kemarahannya dan kini tertawa bergelak Sungguh perubahan yang amat tiba-tiba ini sama sekali di luar dugaannya Menurut kebiasaan, mestinya malaikat gurun neraka akan semakin marah karena didamperat habis-habisan di depan orang lain Akan tetapi kenyataannya, pendekar itu malah tertawa-tawa dan kini sedang menanyainya apakah kemarahan yang tadi hinggap di dalam dirinya itu merupakan penyakit menular ataukah tidak? Mana Hawesyo ini mampu menjawab pertanyaan seaneh itu? Apa, apa maksudmu, teh hiap? Penyakit menular bagaimana Tabok Hawesyo gelagapan dan dia tidak mengerti kemana tujuan orang Tadinya dia menyangka bahwa malaikat gurun neraka akan membalas semua dampratannya dengan sikap keras Tidak taunya sikap Orang berbalik 180 derajat dan tampaknya sedang mengalami kegembiraan yang luar biasa Melihat perubahan yang menggirangkan ini, tentu saja Hawesyo itu pun terpengaruh dan otomatis semua kemarahannya terhadap pendekar itu pun lenyap Orang bertanya sambil tertawa-tawa kepada dirinya, bagaimana dia mampu mempertahankan cemberutnya? Malaikat gurun neraka yang melihat Hawesyo itu kebingungan, menjadi semakin gelihatinya dan dia mengulang pertanyaannya Eh, loheng, masa kau tidak mengerti? Aku bertanya, apakah nafsu amarahku tadi itu merupakan penyakit menular ataukah tidak? Penyakit menular? Penyakit menular bagaimana, teh hiap? Pertanyaanmu amat ganjil, bagaimana Pin Cheng dapat menjawabnya? Pendekar itu semakin keras tertawanya dan tiba-tiba menoleh ke arah Voalojin Haha, kalau Tabok Lo Suhu tidak mampu menjawab, tentu Tu Heng yang lebih cerdas ini mampu menjawabnya Chu Heng, tolong kau jawabkan pertanyaanku tadi agar Tabok Lo Suhu mengerti Voalojin tersenyum lebar dan memang hanya kakek Voa inilah satu-satunya orang yang semenjak tadi Tidak menampakkan perasaan cemas ketika melihat ketegangan di antara malaikat gurun neraka dengan Tabok Hwesyo Dia adalah seorang yang tajam pandangan dan waspada, maka sebelumnya dia pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya Dengan suara tenang kakek ini lalu berkata Sesungguhnyalah nafsu kemarahan teh hiap tadi itu merupakan penyakit menular Kalau tidak, bagaimana Hwesyo Tibet ini dapat marah-marah kepada teh hiap? Dia telah menegur teh hiap habis, habisan, mengatakan teh hiap orang yang lemah dan dikuasai kemarahan Akan tetapi Tabok Hwesyo sendiri tidak sadar betapa dia sendiri telah marah-marah kepada teh hiap Kalau begini, bukankah kejadian ini persis seperti maling yang berteriak maling? Hahaha, bagus, tepat sekali malaikat gurun neraka tertawa dan Tabok Hwesyo terkejut setengah mati Seketika mukanya menjadi merah, akan tetapi bukan karena marah, melainkan karena malu Dia telah menegur pendekar itu, mengecamnya dengan kata-kata tajam Mengatakan betapa malaikat gurun neraka orang yang amat lemah terhadap kemarahan Akan tetapi, semua kecamannya tadi, semua sikapnya tadi, jelas juga dilontarkan dengan nafsu amarah Sungguh tepat perumpamaan foalojin yang menyindir dia seperti maling berteriak maling Ahaha, ini, eh haha, ini wah, sialan Pin Cheng sungguh Tidak menyadarinya Kakek Sinting, kalau kau tidak menjelaskannya, sungguh mati Pin Cheng tidak mengerti maksud kata-kata teh hiap itu Wah, pin Cheng memang orang pandir, harap teh hiap suka maafkan semua kesalahanku tadi Tabok Hwesyo cepat-cepat menjura di depan pendekar itu meminta maaf Malaikat gurun neraka tersenyum dan foalojin ikut tersenyum Semua orang tersenyum dan fanli serta hoksan juga menjadi legat Ketegangan yang amat menggelisahkan tadi benar-benar amat mengkhawatirkan dua orang muda ini Sungguh tidak dinyana akan berbalik secepat itu dalam suasana yang menggirangkan Tai hiap, sekarang ku minta baiklah engkau segera menolong muridmu itu Sambil menolong, aku pun akan melihat garis tangannya dan memberikan keterangan kepada kalian semua akan garis besar semua peristiwa yang menimpa di riap Goanswe ini Foalojin tiba-tiba berkata dan semua orang lalu teringat akan pokok persoalan yang mereka hadapi Malaikat gurun neraka menarik napas panjang Sungguh aku merasa amat bersyukur sekali bahwa Tuheng datang membantu Kalo tidak, aku tidak berani membayangkan apa yang akan ku lakukan terhadap Murid tunggalku yang sebenarnya amat ku sayang ini Itulah sebabnya begitu aku mendengar berita di luaran yang amat menyakitkan hati tentang perbuatan muridku ini Aku tidak tahan lagi Apalagi setelah ku saksikan sendiri perbuatannya di gedung Chong Gan Sian Jin Semuanya itu memperkuat kepercayaanku bahwa apa yang dikabarkan orang ternyata betul adanya Akan tetapi, kalau Tuheng berani membelanya dan mengatakan muridku ini tidak bersalah, lalu apa yang sesungguhnya terjadi? Ya, inilah yang harus kita ketahui bersama dan awal dari semua peristiwa ini berasal dari Laut Tunghai, Laut Timur Eh haha, bagaimana bisa dimulai dari sana Tabok Hwasyo nyeletuk bicara karena merasa heran mendengar keterangan itu Fo'al Ojin menoleh ke arah kakek gundul ini dan menjawab sambil tersenyum Harap kalian ketahui, bahwa beberapa minggu yang lalu, badai yang amat dasyat mengamuk di lautan itu Bahkan tempat tinggalku sendiri diserang gelombang pasang yang amat besar dan air laut meluap sampai ke tengah pulau Hampir saja pondoku disambar gulungan ombak yang membukit itu dan kalau hal ini terjadi, sungguh akan membuat aku runyam kehilangan tempat Tinggal Tidak biasanya Tunghai diamuk badai semacam itu yang luar biasa hebatnya dan aku melihat tanda-tanda mengkhawatirkan dalam hal ini Kakek itu menarik napas dan berhenti sejenak, lalu melanjutkan ceritanya Untunglah, pada saat aku sendiri tidak mengira akan datangnya kejadian ini Mendadak gelombang laut yang amat ganas itu perlahan-lahan surut kembali Seakan-akan korban yang mereka harapkan telah terpenuhi Aku lalu bersama di menarik getaran-getaran gaib dari delapan penjuru angin Dan pada saat itulah aku melihat bayangan Yap Goanswe bersama seorang wanita cantik berlari-lari di tepi daratan seberang Melihat gelagatnya, pemuda itu hendak mengunjungi pulauku Akan tetapi karena badai sedang mengganas, mana mereka dapat menyeberang? Aku melihat mereka kebingungan dan tiba-tiba pada saat itulah muncul dua bayangan di belakang mereka yang bergerak secara sembunyi-sembunyi Aku tidak dapat melihat jelas, hanya yang dapat ku tangkap adalah bahwa yang seorang bertubuh tinggi besar dengan hidung yang agak bengkung Orang ini memiliki perbawa iblis, tubuhnya penuh hawa hitam sehingga aku terkejut Dan ketika aku mencurahkan semua perhatian kepada bayangan ini, mendadak aku melihat Yap Goanswe terpukul roboh dari belakang Mereka berbuat curang, akan tetapi persisnya bagaimana aku sendiri kurang Jelas Yang terang, mereka lalu membawa pergi pemuda itu dan badai di pulau kurda Hem, tentu akhirnya kau ketahui bahwa bayangan tinggi besar itu adalah Chang Gan Sian Jin Bukan tanya si Hwasyo Gundul Benar, Foalo Jin mengangguk Aku baru mengetahui setelah aku sendiri keluar dari sarang untuk menyaksikan apa sebenarnya yang terjadi Ketika aku menyeberang dan tiba di tempat itu, aku sudah tidak menemukan siapa-siapa lagi kecuali wanita cantik yang datang bersama murid Tai Hiap ini Dia pingsan di tempat itu, untung badai telah reda, kalau tidak, tentu dia akan celaka digulung ombak ke tengah laut Siapa wanita cantik itu? Malaikat Gurun Neraka bertanya Ah, dia tentu Bue Ely adanya Fan Li berseru mendahului Foalo Jin dan kakek itu mengangguk membenarkan Betul, wanita malang itu memang Bue Ely, selir Yun Chong yang dilarikan oleh Yap Go An Suwe Dan dari wanita inilah aku menemukan rahasia-rahasia tersembunyi yang menimpa diri pemuda itu Sungguh! Yap Go An Suwe sedang terjebak siasat musuh yang amat keji dan hebat sekali Siasat musuh malaikat Gurun Neraka melengat Bukankah dia sudah meninggalkan istana seperti apa yang kudengar dari mulut orang? Apakah Tuheng hendak maksudkan musuh pribadi ataukah musuh kerajaan yueh yang sudah hancur itu? Kakek dari Pulau Cemara ini sekarang memandang pendekar sakti itu dan menjawab dengan serius Kedua-duanya, Tai Hiap, ya musuh pribadi ya musuh kerajaan Ketika aku memeriksa garis tangan wanita itu Aku melihat betapa seseorang telah memperalat wanita ini untuk menjatuhkan nama Yap Go An Suwe Dan setelah aku mendengar keterangan yang dituturkan olehnya Mendengar betapa bukan Yap Go An Suwe yang bermain gila dengan Bue Ely Karena tanda luka di bawah dagunya tidak ada Maklumlah aku bahwa ada pihak ketiga yang menjalankan kekejian ini Bukti satu-satunya yang dapat dipegang oleh wanita itu adalah bekas luka di bawah dagu Dan kalian lihat, betapa dagu Yap Go An Suwe ini bersih dari bekas luka Fo A Lo Jin lalu menengadahkan dagu bukong yang masih pingsan itu Dan semua orang melihat betapa bekas luka seperti yang dimaksudkan memang tidak ada Malaikat Gurun Neraka diang dia menjadi girang Hatinya dengan kebersihan muridnya ini, namun dia masih belum puas Dan di samping pendekar itu, Fan Li pun juga merasa girang dengan adanya kenyataan ini Akan tetapi, rahasia baru terkupas amat sedikit dan tentu saja pemuda ini pun belum merasa puas Kalau biang keladinya belum dapat ditemukan, bagaimana nama jenderal muda itu dapat dibersihkan? Namun biar bagaimanapun juga titik terang yang kecil ini sudah melegakan hatinya Ternyata dugaannya terhadap Yap Go An Suwe tidak keliru, hanya yang perlu mereka cari sekarang adalah si pelaku kejahatan ini Dan agaknya satu-satunya orang yang dapat menyusun jejak peristiwa Jahanam itu hanyalah Fo A Lo Jin Dengan kepandainya menangkap getaran di delapan penjuru metu angin, rupanya rahasia kejahatan itu akan tersingkap dengan lebih jelas lagi Lalu bagaimana kelanjutannya, Tu Heng? Apakah Tu Heng pun tahu siapa gerangan yang melakukan kejahatan yang sifatnya amat pengecut ini? Malaikat Gurun Neraka bertanya kembali dan sinar matanya berkilat Untuk mencari orang yang mempunyai luka di bawah dagu sungguh seperti mencari jarum di dasar laut Hem, kalau dapat ku bekuk, tentu kepalanya akan ku pecahkan Harap Tai Hiap bersabar Saking asyiknya kalian mendengar, kita melupakan diri pemuda ini Tai Hiap, ku kira lebih baik cepat kau melakukan totokan di 13 jalan darahnya itu dan sambil bekerja aku pun akan meneruskan ceritaku ini Kata-kata itu membuat malaikat Gurun Neraka sadar dan cepat pendekar ini berjongkok Sejenak memeriksa pernafasan muridnya dan kemudian duduk bersilah Ketika tadi dia merabai 13 jalan darah di depan tubuh muridnya Pendekar ini mendapat kenyataan yang amat mengejutkan sekali Denyuturat besar tampak lemah dan hawatai yang di dalam tubuh muridnya bergolak hebat sehingga perutnya mengeluarkan suara berkeruyuk Mula-mula suara berkeruyukan ini hampir tidak terdengar telinga biasa Akan tetapi semakin lama semakin keras dan akhirnya berbunyi seperti air mendidih Tentu saja pendekar ini terkejut dan mulutnya mengeluarkan seruan Ahaha, benar-benar keji Terkutuk shanggan sian jin itu dan wajah pendekar ini menjadi merah padam dan sepasang matanya memancarkan sinar berapi Sama sekali dia tidak mengira bahwa keadaan muridnya akan segawat ini Pantah sedari tadi belum pernah sadar Agaknya racun yang memasuki tubuhnya memang racun jahat yang Kerjanya lambat, tepat seperti apa yang dikatakan oleh Voa Lojin tadi Pendekar ini lalu menggulung lengan bajunya dan mengerahkan tenaga sinkangnya ke ujung-ujung jari tangan Tampak warna kemerahan menjalar di kedua lengannya yang kokoh itu dan perlahan-lahan mengepulah uap panas keluar dari pori-pori kulitnya Dan sementara semua orang memandang penuh perhatian, pendekar ini sudah melancarkan totokan bertubi-tubi dengan gerakan cepat di 13 jalan darah penting Terdengar suara ces-ces setiap kali ujung jari malaikat gurun neraka menotok jalan darah di tubuh muridnya Dan tampaklah cahaya merah keluar dari ujung jarinya memasuki 13 jalan darah yang tertotok Inilah Tiam Hoat, ilmu menotok, yang disebut Sinhwe Tiam Hoat, Totokan Api Sakti Ilmu ini hanya dimiliki oleh ahli-ahli tenaga yang keng belaka Karena hanya orang-orang yang memiliki tenaga yang keng itulah yang mempunyai simpanan tenaga panas Hawa tai yang di tubuh bukong bergolak karena racun jahat, dan ini benar-benar amat berbahaya sekali bagi pemuda itu Terlambat sedikit, maka semua jalan darahnya akan pecah karena tidak kuat menahan banjirnya hawa tai yang di dalam tubuh yang mendidih Akan tetapi sekarang, setelah gurunya melakukan totokan Sinhwe Tiam Hoat Bergolaknya hawa tai yang dapat ditahan dan perlahan-lahan mukanya yang tadi sepucat mayat itu mulai bersemu merah 10 menit pengobatan pertama ini berlangsung, dan akhirnya malaikat gurun neraka menarik napas panjang Dahinya berkeringat karena biarpun pekerjaan itu tidak memakan waktu lama, namun pengerahan tenaga saktinya tujuh bagian ini membuat napasnya agak terengah juga Hem, sama sekali tidak ku sangka bahwa keadaannya amatlah berbahaya, pendekar itu mendesis Terlambat setengah jam saja, ku kira aku pun tidak akan mampu menolongnya Sungguh Changgan Sian Jin iblis tua yang amat jahat Sayang, Sian Su mencegah aku membunuhnya, kalau tidak, HMM, tentu dia sudah melayang di akhirat Ahaha, jadi Tai Hiap juga bertemu dengan manusia dewa itu tabok hawasyo terbelalak dan yang lain pun terkejut Malaikat gurun neraka mengangguk, wajahnya muram Dia berdiri sambil berkata, benar, pada saat pukulanku yang terakhir menghantam iblis tua yang Remu kaki kirinya itu, tiba-tiba dia muncul dan menyelamatkan Changgan Sian Jin Wah, sungguh aneh tabok hawasyo berseru heran Setelah dia menolong Hiap Go An Sui sehingga kita semua dapat keluar dari kota raja dengan selamat Ku kira manusia luar biasa itu berpihak kepada kita Akan tetapi, perbuatannya menyelamatkan Changgan Sian Jin ini bukankah sama saja seolah-olah menentang kita Bu Beng Sian Su memang orang yang sukari mengerti sikapnya Tadi dia membantu kita namun sekarang membantu musuh Bagaimana sikapnya ini? Malaikat gurun neraka terkejut mendengar ucapan sahabatnya itu yang mengatakan Bu Beng Sian Su menyelamatkan muridnya Apa katamu, lo heng? Dia menyelamatkan muridku? Bukankah kalian yang membawanya keluar dari kota raja? Tanyanya terheran-heran Akan tetapi sebelum tabok hawasyo menjawab Fo'alo Jin mendahului Benar, tai hiap, dialah yang menolong muridmu itu Bahkan bukan hanya Hiap Go An Sui saja yang ditolong Melainkan kita semua Kalau manusia dewa itu tidak muncul bersama Fan Chiang Kun ini Entah kita dapat meloloskan diri ataukah tidak dari kepungan musuh yang ribuan orang banyaknya itu Ahaha tanda tanya hanya seruan ini yang keluar dari mulut pendekar itu dan dia tidak mengeluarkan suara lagi Diam-diam dia pun merasa bingung juga oleh sikap manusia dewa itu Dan kalau tadinya dia merasa kurang rela melepaskan Shang Gan Sian Jin yang diketahuinya amat jahat itu Akan tetapi setelah sekarang dia mendengar betapa Bu Beng Sian Su telah menolong muridnya Perasaan kurang puasnya lenyap seketika Kalau begini jadinya, biarlah hitung-hitung ia membalas budi manusia luar biasa itu Nah, sekarang aku akan melanjutkan ceritaku tadi Voa Lojin berkata dan kakek ini berlutute di samping bukong Memegang telapak tangannya dan melihat garis-garis tangan pemuda itu Meskipun aku telah mendapatkan ilam tentang kejadian-kejadian ini Akan tetapi biarlah ku perjelas dengan melihat garis nasibnya Tapi, Lojin, kalau tadi kau bilang bertemu dengan W.E.L.I. yang telah menceritakan semuanya ini kepadamu Lalu kemana sekarang wanita itu tiba-tiba Tabok Hawesyo memotong percakapan dan bertanya Kakek Voa menoleh, tersenyum dan menjawab Sedianya dia hendak ku bawa ke Pulau Cemara dan tinggal di sana Akan tetapi sakit hati dan dendam Menghimpit batinnya Dia wanita keras hati, setelah bertubi-tubi mengalami peristiwa yang mengejutkan ini Dia bertekad untuk mencari orang yang amat dibencinya itu Seorang diri Ya, dan aku membiarkannya karena ku lihat bahwa Jalan hidupnya memang ditakdirkan demikian Wah, kau kejam, Lojin Seharusnya kau mencegahnya Masa seorang wanita lemah kau biarkan berkeliaran seorang diri Mencari musuh yang masih gelap baginya Tabok Hawesyo mendamprat Tidak, tidak gelap baginya Karena aku telah memberikan arah kemana Kira-kira dia harus pergi mencarinya Jawab kakek itu tenang Hah? Kau tahu Tabok Hawesyo terbelalak? Ya, garis-garis tangan wanita itulah yang memberikan petunjuk-petunjuk kepadaku Sehingga aku dapat menolongnya Oh, tanda seru semua orang tercengang dan diam-diam Mereka amat kagum sekali kepada ahli ramal dari Pulau Cemara ini Ada lagi yang hendak kau tanyakan Voa Lojin tersenyum kepada Hawesyo gundul itu dan yang ditanya menggelengkan kepala Tidak, tidak ada lagi sementara ini Sementara ini? Ya, sementara ini Karena siapa tahu nanti aku akan bertanya macam-macam lagi kepadamu Tabok Hawesyo menyengir dan yang lain tersenyum Voa Lojin lalu memusatkan perhatiannya kepada telapak tangan bekas general muda yang gagah perkasa itu dan alisnya berkerut Hem, muridmu ini masih akan mengalami kejadian mengejutkan lagi Tai Hiap dan dia patut dikasehani Kulihat di sini bahwa ada empat orang musuh yang memperdayai dia Tiga berada di kota Rajawu dan yang seorang berada di sebelah utara Benar, yang seorang inilah malah yang berbahaya Dia licik, curang, masih muda dan ehaha, dia pandai sihir Sampai di sini Voa Lojin terkejut dan wajah semua orang berubah Pandai sihir? Masih muda malah ikat gurun neraka berseru perlahan dan otaknya bekerja Apakah dia murid Chang Gan Sian Jin? Ahaha, tidak mungkin Sepengetahuanku, murid iblis tua itu adalah seorang anak perempuan berjuluk Tok Sim Sian Li Mana ada murid lain lagi Tabok Hwesyo membantah Akan tetapi, satu-satunya orang yang pandai sihir pada saat ini adalah Chang Gan Sian Jin Siapa lagi? Barangkali pemuda yang dimaksudkan Voa Lojin itu murid barunya Bukankah ini masuk akal karena baru saja diangkat? Maka belum banyak orang tahu Malaikat gurun neraka menyanggah bantahan Hwesyo itu Apa yang dikatakannya ini beralasan juga Tetapi Voa Lojin menggeleng-gelengkan kepala Tidak, tidak Ucapnya perlahan Kulihate pemuda itu tidak ada hubungan perguruan dengan Chang Gan Sian Jin Aneh sekali Lalu siapakah gerangan dia? Tidak ada yang mampu menjawab Ahli ramal itu mengerutkan alisnya yang putih Memandang garis tangan bukong penuh perhatian dan sejenak suasana menjadi hening Malaikat gurun neraka tiba-tiba bertanya Chu Heng, kalau orang yang keempat ini adalah seorang pemuda Lalu siapakah yang tiga orang lainnya itu? Hem, kulihat mereka berasal dari kota raja Yang pertama tinggi kurus, yang kedua tinggi besar dan yang ketiga bertubuh sedang Apakah yang pertama itu bersenjata tombak panjang mendadak tabok Hwesyo menukas? Sepasang mata ahli ramal ini bersinar dan tampak terkejut oleh pertanyaan kakek gundul itu Sebenarnya dia sudah tahu siapa adanya tiga orang ini Akan tetapi dia hendak mengatakannya secara memutar Tidak tahunya, tabok Hwesyo bertanya langsung seperti itu Apalagi yang dapat dilakukannya? Maka dia pun mengangguk dan menarik napas panjang Benar, ciri-ciri orang pertama ini kulihat demikian Entah lo Heng dapat mengetahui tidak? Mengetahuinya Hahaha, kau lucu sekali Lo Jin Tabok Hwesyo tertawa bergelak dan tampak girang bukan main Sekarang taulah siapa biang keladinya Hahaha, pantas saja kalau begitu, keparat Dan dia telah menghadiahi aku dengan hiasan ini Lihat Kakek ini membuka bajunya dan tampak sebuah luka yang dibalut Fan Li dan Hok San terkejut Mereka tidak mengira bahwa tabok Hwesyo telah terluka dadanya Hahaha, siapa yang melukaimu? Lo Heng Malaikat Gurun Neraka bertanya Si Jahanam yang licik itu siapa? Yang tadi disebut-sebut oleh Fo Al-Ojin Orang tertua dari Wulsem Tai Chiangkun berkata demikian Hwesyo ini menyala matanya dan tinjunya di kepal gemas Perdekar sakti itu berseru tertahan dan tiba-tiba sepasang matanya mengeluarkan cahaya berkeredep Seketika mukanya menjadi merah beringas dan hawa dingin keluar dari tubuhnya HMM, jadi mereka itu kah biang keladinya? Baik, akan ku hancurkan kepala mereka Malaikat Gurun Neraka berkata Sinar matanya penuh nafsu membunuh dan berapi-api Akan tetapi, sebelum pendekar ini bergerak Fo Al-Ojin sudah mendahulunya dengan kata-kata halus Tai Hiap, harap jangan terburu nafsu Ingatlah teguran tabok lo suhu tadi Masa kau hendak melupakannya? Jangan khawatir, tiga orang ini tidak akan lari kemana-mana Dan itu bukanlah bagianmu Melainkan bagian Yap Go Answe sendiri Dia yang terkena kotoran dan dia pula yang harus membersihkannya Kulihat dalam gambaran alam bahwa semua kejadian ini memang sudah diatur begitu Jangan Tai Hiap melibatkan diri Yap Go Answe masih harus menerima kejadian-kejadian berikutnya dan biarlah kita melihatnya dari belakang Kita hanya perlu menolong kalau dia benar-benar dalam keadaan berbahaya Sekarang yang harus kita perhatikan justru orang keempat itu dan aku hendak menugaskan muridku bersama Fan Chiangkun untuk menuju ke suatu tempat Malaikat Gurun Neraka menahan langkahnya dan tertegun Kembali dia terkejut oleh peringatan ahli ramal itu Ahaha, mengapa lagi-lagi dia hendak terjebak dalam kemarahan? Mengapa dia sekarang mudah marah dan menjadi pemerang? Apakah dia sekarang sudah sedemikian lemahnya sehingga mudah dikuasai nafsu-nafsu pribadi? Pendekar ini mengepal tinjunya dan dia menahan diri Tidak, tidak boleh dia bersikap begitu Di mana ketenangan sikapnya seperti yang sudah-sudah? Sungguh dia merasa heran terhadap perubahan di dalam dirinya ini Semenjak kematian Mo Itai Hong dulu, dia merasa betapa batinnya terhimpit sesuatu, terluka oleh sesuatu Agaknya kematian bekas kekasihnya itulah yang membekas di dalam batinnya Dan segala persoalan yang tidak menyenangkan tentu akan membuat dia cepat naik darah HMM, kau benar, Lo Jin, maaf pendekar ini berkata Perlahan dan tidak banyak bicara lagi Voa Lo Jin lalu menoleh ke arah dua orang pemuda itu Menggapai sambil berkata, harap kalian kesini sebentar, aku hendak mengatakan sesuatu Fan Li melangkah maju dan Hok San juga mendekati suhunya Kakek ini lalu berbisik-bisik dengan suara lirih dan dua orang pemuda itu tampak mengangguk-angguk Akhirnya, kakek itu bertanya, kalian sudah mengerti? Sudah, Lo Ciampual, Te'o Chu sudah mengerti Fan Li menjawab, sudah, suhu, aku pun juga sudah mengerti Hok San menganggukkan kepala dan dua orang pemuda ini saling pandang dan wajah mereka tampak tegang Nah, kalau sudah mengerti, kenapa tidak segera berangkat Voa Lo Jin menegur sambil tertawa Dua orang muda itu tersipu-sipu dan mereka cepat memberi hormat kepada tiga orang tokoh itu Lalu melompat keluar ke lenteng dan menghilang tak lama kemudian HMM, urusan pertama sudah beres, tinggal urusan kedua Nona Hong, kalau kau terus mendekam di situ, bukankah kakimu akan pegal-pegal? Hayo turun, aku hendak memberi tugas kepadamu Foa Lo Jin berseru sambil terkekeh geli dan tiga orang ini memandang ke atas rumah Dari luar terdengar seruan tertahan dan sebuah bayangan langsung melompat turun Menerobos jendela yang tanpa daun itu dan pekakau dengan muka merah telah berdiri di depan orang-orang tua ini sambil menunduk Tabok Hwasyo tertawa bergelak dan menegur murid perempuannya itu Eh, Hang Ji, lain kali kau jangan bikin kaget orang tua lagi Kalau kau betul-betul pergi, bukankah usaha pinceng menyelamatkan pemuda ini akan sia-sia belaka? Apakah kau tega membiarkan jerih payah gurumu berhenti setengah jalan? Haha, anak nakal, lain kali kalau berpura-pura harus bilang dulu sama gurumu, ya? Wajah gadis itu menjadi semakin merah dan dia ML irik suhunya dengan mulut cemberut Tadi dia benar-benar sudah pergi dan dia memang bertekad untuk pergi meninggalkan tempat itu Akan tetapi seruan gurunya yang berbunyi kau belum mendengarkan selengkapnya ini membuat kakinya merandek Kalimat itu mempengaruhi sikapnya dan biasanya apa yang diucapkan suhunya tidak pernah meleset Itulah sebabnya dengan hati-hati dia lalu kembali ke kelenteng Akan tetapi karena malu terhadap semua orang karena dia tadi sudah bilang untuk pergi Maka gadis ini pun lalu melayang dengan kaki ringan di atas kelenteng tua itu Dari sini dapatlah dia mendengarkan semua kata-kata si tukang guamia itu dan tentu saja perasaannya menjadi tidak karuhan Ada perasaan terkejut, terharu dan girang bercampur aduk Sama sekali dia tidak menduga bahwa guru Gin Chiam Shou Chai itu sedemikian lihai pandangannya dalam meramal sesuatu kejadian Hanya dengan melihat garis tangan orang, kakek ini sudah mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa pula yang bakal terjadi Sungguh mengherankan, dan meskipun dia masih ragu-ragu Akan tetapi ketika tadi Foalo Gin menyebut bahwa si pelaku semua kejahatan ini adalah seorang pemuda yang mempunyai bekas luka di bawah dagu Dan melihat betap ada guyap, Goanswe sendiri L.I.C. Inglersih, kegembiraan yang aneh menyelinap di lubuk hatinya Kalau demikian halnya, maklumlah gadis itu bahwa terdapat pihak lain yang memfitnah pemuda N.I. Dan T. Adi Suhaunya menyinggung-nyinggung nama Wu, Sam T. C. I. Ang, Kun Hem, T. Iga orang panglima dari Wu itu memang bukan orang baik-baik Ini saja dapat dibuktikan dari S. I. Kap anak-anak Nia yang berwatak kotor, terutama S. I. I. L. I. S. Betin A. O. K. S. I. U. L. I. itu Demikianlah, dengan hati yang dipenuhi bermacam-macam perasaan, P. H. H. terus bersembunyi di atas kelenteng mendengarkan semua percakapan di bawah Sungguh dia T. Ida mengira bahwa sebetulnya T. Iga orang L. I. Hai ini sudah mengetahui kedatangannya Dan ini memang T. Ida mengherankan karena dengan telinga mereka yang tajamnya melebih telinga kucing Sedikit gerakan di atas rumah saja sudah cukup membuat T. Iga orang sakti itu curiga Voal Lojin yang melihat Tabok Hwesho menggoda muridnya sehingga gadis itu menjadi jengah Segera berkata sambil tertawa ramah, Lo Heng, harap kau jiangan selalu main, main saja Tidak tahukah kau bahwa Nona Hang telah berbalik S. I. Kap dan kini hendak membantu kita A. Seharusnya kita berterima kasih, bukan memperolok-oloknya Nona Hang, J. Angan hiraukan suhumu ini Lebih baik kita bersikap serius dan memperhatikan keadaan Yap, Kuan Suwe Bagaimana menurut pikiranmu? Dara N. I mengangkat mukanya dan memandang kakek itu Pertanyaan Voa, Lo Heng mengusir kecanggungannya dan mendengar pertanyaan orang Dia pun lalu M. menjawab L. I. R. I. R. I. Apalagi yang dapat T. Kupikirkan, Lo Heng, Pua Aku kesini kalau tugas yang hendak Lo Heng, Pua berikan kepadaku memang tepat Akan tetapi kalau aku kurang cocok, tentu saja aku pun T. tidak berani banyak pendapat A. H. H. I. Apa bilang kurang cocok? Justeru Nona lah satu-satunya orang yang paling tepat Voa Lo Jin tertawa Kalau Nona sudah menyediakan diri, hal ini sungguh bagus sekali Sekarang, karena waktu sudah terlalu mendesak, maka Nona harus selekasnya pergi ke Ang, Bok San En Amun Sebelum Nona kesana, baiklah Nona ikuti aku ke belakang sebentar Ata hal, H. A. Y. Ang T. I. D. K. Boleh diketahui orang lain Y. Ang hendakku berikan kepada Nona Kakek itu lalu memberikan isyarat dan memutar tubuh, menuju ke ruangan belakang ke lenteng Pek Hang memadang gurunya sekejap seolah-olah merasa ragu untuk mengikuti kakek itu ke belakang Akan tetapi T. Bok H. W. S. Y. Bahkan mendam peratnya Hi, kenapa melenggong di situ? Hayo ikuti dia, untuk apa melototi suhawemu Apa kau mau menagih hutang kepada pinceng? Terpaksa sambil cemberut gadis ini membalikan tubuhnya dan menuju ke belakang tanpa banyak bicara Suhunya itu memang kadang-kadang mendongkolkan hati Akan tetapi dibalik semua sikapnya itu tersembunyi kasih sayang yang besar terhadap dirinya Maka meskipun mendongkol, ia pun tersenyum geli mendengar ucapan suhunya itu Ada-ada saja gurunya ini Dia memandang biasa katanya melotot, kalau melotot katanya mendelik Memang susah dan menjengkelkan, sehingga kadang-kadang dia sendiri pun dibuat gemas Akan tetapi itulah suhunya, kakek yang amat sayang dan memperhatikan segala keperluannya Oh, entah apa yang diberikan oleh Voalojin kepada gadis itu, Tabok Hwasyo tidak tahu Yang jelas adalah ketika dua orang ini muncul kembali Dia melihat betapa wajah muridnya berseri gembira dan sinar matanya menunjukkan kenakalan tersembunyi Bertahun-tahun Hwasyo ini berdekatan dengan muridnya itu Maka bisa dibilang hampir setiap gerak-geriknya tentu akan diketahuinya belaka Dia sudah hendak menegur, akan tetapi Voalojin cepat menggerakkan jarinya di depan mulut Tanda dia tidak boleh berbicara Sementara kakek ini terheran-heran, Voalojin telah mendekatinya dan berbisik perlahan di pinggir telinganya Lalu kakek itu pun juga mendekati malaikat gurun neraka Berbisik-bisik perlahan seperti orang ketakutan terdengar suaranya oleh telinga lain Lalu tampak dua orang itu mengangkat alis mereka dan tercengang Demikianlah, gerak-gerik yang aneh dari tiga orang tua itu disaksikan gadis ini Lalu tanpa banyak cakap dan tanpa memandang lagi kepadanya Tiga orang tokoh itu pun berkelebat meninggalkan ruangan itu Kejadian ini berlangsung cepat dan sebentar saja Pek Hang ditinggal seorang diri Gadis ini BRDIRI mematung dan matanya terbelalak memandang kepergian tiga orang tua itu Sejenak tertegun bingung Tadi, setelah dia berada di ruang belakang Voalojin juga berbisik-bisik kepadanya dan menyerahkan sebuah bungkusan kain berwarna hijau Mulai sekarang Nona tidak boleh membuka suara Kalau ingin berhasil menemui si dewa monyet di Angboksan, Nona harus selalu tutup mulut Ingat, Nona harus tutup mulut dan menjadi orang bisu biarpun di depan kau usian Mengertikah Nona? Darah itu mengangguk dan hendak menjawab Akan tetapi kakek foa buru-buru berkata, ahaha, jangan bersuara Ingat, Nona mulai sekarang menjadi orang bisu dan apapun yang orang katakan, Nona hanya mengangguk atau menggeleng Kalau tidak pertolongan terhadap Yap Goanswe akan gagal sama sekali Bukankah Nona mencintanya? Gadis itu menjadi merah mukanya dan dia memandang Voalojin dengan matu, terbelalak Dia hendak mengeluarkan suara, akan tetapi lagi-lagi kakek itu mendesis SSTT, Nona, jangan membuka mulut Masa baru saja ku peringatkan sudah akan lupa Pertanyaanku tidak seberapa Nanti kalau Nona berhadapan dengan si dewa monyet sendiri, mungkin Nona akan lebih terkejut lagi Nah, coba jawab sejujurnya pertanyaanku tadi Bukankah Nona mencinta pemuda itu? Pertanyaan ini melebih todongan pedang tajam Bagaimana Pek Hang dapat menjawabnya? Bahkan mukanya menjadi semakin merah sampai ke telinganya dan dia tidak mampu bersuara Kalau saja bukan kakek ini yang bertanya, tentu dia menyemprot orang habis-habisan Akan tetapi Voalojin malah tampak gembira, bagus, tidak menjawab berarti membenarkan Dan ini satu langkah pertama Nona menuju ke arah kebahagiaan Harap Nona ingat pesanku tadi, apapun Yang orang katakan, Nona tidak boleh membuka mulut dan bersikap gagu sampai tiba di tempat kediaman si dewa monyet Kakek ini lalu mengisiki tentang beberapa hal laki dan semuanya itu diucapkan dengan suara amat perlahan Mula-mula gadis itu terkejut, akan tetapi akhirnya tercengang keheranan dan tampak gembira Wajahnya berseri seperti anak kecil memperoleh hadiah kembang gula dan demikianlah Dua orang ini lalu keluar dari ruangan belakang menemui Tabok Hwasyo yang sedang menunggu Sekarang, setelah Voalojin dan dua orang kakek itu pergi tanpa menghiraukan dirinya, Pek Hang melenggong Hal ini sama sekali tidak diketahuinya karena kakek Voa itu memang tidak memberitahu Hampir saja mulutnya memanggil suhunya, akan tetapi segera dia mendekat mulutnya kembali dengan cepat Lagi-lagi dia lupa bahwa sekarang dia harus berlagak menjadi gadis bisu Sialan, pikirnya di dalam hati Syarat menutup mulut ini walaupun tidak begitu berat, akan tetapi toh amat menjengkelkan sekali Mau bicara apa-apa tidak boleh, bagaimana tidak membuat orang haki Apalagi bagi perempuan yang biasanya jauh lebih cerwet daripada Laki-laki, puasa ini benar-benar merupakan suatu siksaan Bukankah nona mencinta pemuda itu? Pertanyaan ini mengiang di telinganya dan pipi gadis ini bersemu dadu Kalau dia tidak mencinta pemuda itu, mana dia suka membawanya ke angboksan menemui si dewa monyet yang konon berwata aneh itu? Demi pemuda pujaan hati dia rela melakukan segala hal Jangankan disuruh ke tempat kausian, biar ke neraka sekalipun dia ikut Gadis ini menggerget, lalu memondong tubuh bukong dan melompat keluar Hekma meringkik girang melihat munculnya gadis yang sudah dikenalnya ini Dan pek hang tanpa banyak cakap lagi lalu melompat di punggung kuda hitam itu Karena tidak boleh membuka mulut, maka nona ini menepuk leher Hekma sebagai isyarat dan kuda itu bergerak kaget Kemudian kabur mengikuti kehendak nonanya Nolo-nolo Malam hampir menghilang, dan Fajar mulai menyingsing Kegelapan terusir dan muncullah cahaya terang di atas bumi Perjalanan ke angboksan bukanlah suatu perjalanan mudah Tempat ini terletak di Pegunungan Tapaisan di sebelah selatan Akan tetapi, bersama Hekma yang sanggup berlari seribuli dalam sehari Perjalanan panjang ini dapat dipercepat Pegunungan Tapaisan adalah pegunungan yang amat luas dan penuh hutan-hutan lebat Banyak binatang-binatang buas di sini yang amat berbahaya Maka tidaklah heran kalau pegunungan ini jarang didatangi manusia Angboksan atau Bukit Kayu Merah berada di lareng timur Dan kesinilah gadis itu menuju Pada saat dia tiba di wilayah ini Mula-mula yang menyambutnya adalah jalanan yang amat kasar itu berbatu-batu Dari tempat ini memandang ke atas Tampaklah sebuah bukit yang aneh bentuknya Tidak seperti bukit-bukit lainnya Bukit Kayu Merah ini memang memiliki keistimewaan tersendiri Puncaknya legok, dindingnya terdiri dari karang yang amat tinggi dan curam Untuk mendaki sampai di atas sana orang harus merayap di dinding bukit yang curam itu Dan di atas puncak yang berlegok ini Ribuan pohon gundul tanpa daun berdiri kokoh Memang aneh melihat seragamnya pohon-pohon itu yang gundul licin tanpa sehelai daun pun Dan kulit pohon yang kemerahan itu bersinar tertimpa cahaya matahari Inilah sebabnya mengapa bukit itu dinamakan Angboksan, Bukit Kayu Merah Karena di tempat itu bisa dibilang tidak ada sebatang pun pohon yang berdaun Semuanya gundul dan cabang serta renting pohon merah itu menjungat ke sana-sini seperti cakar setan Jalanan berbatu ini amat kasar dan diam-diam Pek Hang menggerutu di dalam hati Hekma tidak berani mencongklang karena sekali kakinya terpeleset, tentu tidak akan tergelincir jatuh Selama dalam perjalanan, berkali-kali kuda ini meringkik untuk mengajak bicara nonanya Akan tetapi tidak ada satu katapun yang keluar dari mulut gadis itu Pek Hang hanya menepuk-nepuk leher dan punggung kuda ini dengan sentuhan mesra dan diam-diam Gadis ini amat berterima kasih sekali kepada Hekma Kalau kuda biasa yang mengantarkan mereka, agaknya sekarang belum tentu dia sampai di tempat ini Akhirnya jalan yang berbatu itu habis dan sekarang mereka melalui jalan setapak yang penuh rumput halus Enak berjalan kaki di sini dan dapat membuat orang merasa nyaman Akan tetapi, semakin dekat Dengan bukit yang dindingnya curam itu, Pek Hang semakin tidak terasa nyaman Kei tegangan mulai dirasakannya Dia belum tahu bagaimana rupa si dewa monyet itu Akan tetapi, melihat julukannya agaknya tidak meleset jauh kalau dia membayangkan bahwa tokoh ini pasti mukanya mirip monyet Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan nama poyokan itu? Membayangkan wajah yang buruk seperti monyet membuat gadis ini mengkirik Masa ada em manusia yang rupanya betul-betul mirip monyet? Dan kakek itu disebut orang sebagai dewanya monyet Ihaha, KLAU monyetnya saja sudah cukup membuat dia ngeri Apalagi kalau bertemu dengan si dewa monyet sendiri yang berwatak ku koai Jangan-jangan wataknya pun juga persis monyet KNBRAB KLAU begini Pikiran tentang bayangan ini membuat gadis itu meremang bulunya dan tahu-tahu kudanya berhenti Hekma meringkik nyaring karena dia sudah tidak dapat berjalan lagi Di depannya menjulang dinding batu karang yang tinggi dan pek hang terkejut Kiranya mereka telah sampai di tempat tujuan Perjalanan ke sini ternyata tidak terlalu sukar seperti Yang dibayangkannya semula Akan tetapi perjalanan berikutnya untuk merayap di puncak bukit itu bukanlah pekerjaan ringan Apalagi dia harus membawa tubuh orang sakit Sejenak gadis ini kebingungan Dengan kera bagaimana dia akan mendaki ke atas? Dinding bukit ini amat terjal dan sekali dia tergelincir dari tempat setinggi itu Alamat jiwanya akan melayang Sebagai murid tabok hwasyo yang gembelengan Dayam hal menanggung resiko-resiko semacam ini Pek hang bukanlah seorang darah penakut Akan tetapi, kalau dia harus merayap ke atas sambil membawa yap goanswe serta terpeleset Bukankah nyawa pemuda itu sukar dipertahankan lagi? Pada saat dia kebingungan mencari akal itulah tiba-tiba didengarnya suara ramai di balik dinding sana Gadis ini terkejut dan wajahnya berubah Siapakah yang bersuara gaduh itu? Baru saja dia menengok Hampir saja pek hang menjerit dan seketika mukanya menjadi pucat Apa yang dilihatnya? Bukan lain adalah ribuan monyet besar kecil yang berbondong-bondong lari menghampirinya Binatang-binatang ini bercecotan, kakinya yang kecil-kecil panjang itu melompat-lompat lucu akan tetapi bagi pek hang sendiri, sama sekali dia tidak merasa geli karena dia melihat betapa monyet-monyet itu menyeringai ke arahnya dengan sikap marah Ujian pertama bagi dirinya telah datang PRSIS seperti apa yang diberitahukan oleh kakek FOA ketika mereka berada di kelenteng tua Sejenak gadis ini pucat dan dia merasa ngeri, sementara Hekma sendiri sudah meringkik marah dan kuda Yang biasa nih A.T.I. tak kenal takut itu kin I.J.U. gak tampak gelisah Memang kedatangan binatang, binatang ini cukup membuat kuncup nyali orang Kalau seekor dua saja T.I. da apa Akan tetapi kalau J.U. melahnya sampai beribu ekor inilah S.A.T.H.L. lain L.A.G. Dan sementara gadis itu bengong di tempatnya, beberapa ekor monyet besar yang larinya paling cepat telah T.I.P.A.D.S. itu Monyet, monyet ini mengeluarkan pekek lantang dan geik-geik mereka yang kecil T.A. jam itu tampaknya buas Enam ekor monyet melompat ke depan dan kedua tangan mereka dengan cakar tajam menyerang gadis ini Pek Hang terkejut dan otomatis dia mengelak Sambaran monyet, monyet itu luput, akan tetapi dasar monyet adalah binatang yang gerak-geriknya gesit dan cekatan Begitu serangannya menubruk angin, binatang, binatang ini sudah membalik dan melompat S.A.M.L. menggereng Agaknya mereka itu merasa marah mengapa serangan berbareng dari enam J.U. urusan ini luput Tentu saja gadis itu merasa gemas dan mendongkol, J.U. gageli Maka begitu monyet-monyet besar ini menyerangnya kembali, dia Tidak mau mengelak seperti tadi dan kainya berputar Sekali tendang mengenai tubuh enam ekor binatang itu yang menjerit kaget dan terpelanting Namun monyet, monyet ini sungguh istimewa dan lain daripada monyet biasa Begitu kena tendang dan mencelak jauh, binatang, binatang itu teidak jera bahkan semakin marah Mereka memekik seakan memberi komando dan kini menerjang lagi Tangan mereka mencengkeram dan mulut mereka menggigit Sekali kainatentu A.A.N. Sukar melepaskan diri karena monyet Monyet TNI adalah anak-anaka murid K.W.S.I.O.N. yang menjaga sekeliling gunung Dan pada saat itu, monyet, monyet lain yang tadi ketinggalan K.I.N.I. sudah berdatangan ke tempat itu dan mereka langsung mengerubut murid Tabok H.W.S.I.O.N.I. Tentu saja keadaan semakin ganduh dan pek hang meluap kemarahannya Dia masih memanggul bukong, gerakannya kurang leluasa Maka hanya kedua kakinya saja yang bergerak berganti Ion menghalau binatang-binatang kurang ajarin I Akan tetapi, dikeroyok monyet-monyet celaka Yang luar biasa banyaknya itu bagaiman adi adapet bertahan Elama, lama Tentu dia akan celaka dan kalau hal ini sampai terjadi Dia harus menaruh mukanya di mana Bukankah hamad memalukan soal Kalau murid Tabok H.W.S.I.O.N. yang sakti Ternyata DI kalahkan monyet Seluruh dunia Kang Oh tentu akan ketawa bergelak mendengar berita ini Pek Hang menggerget dan dia benar, benar bingung Kalau saja tidak ingat kepada pesan Pek Hoa Lo Jing Tentu dia akan membunuh monyet, monyet ini Akan tetapi binatang, binatang itu adalah peliharaan si dewa monyet Dan dia datang ke S ini untuk minta pertolongan orang Masa dia harus membunuh prajurit, prajurit Tang, boksan ini Saking bingung dan marahnya, gerakan Pek Hang kurang cepat Seekor monyet besar yang tadi ditendangnya sampai terpental bergulingan Mendadak berhasil mencengkeram kaki kanannya Gadis ini menjeret dan binatang itu menggigit Pek Hang mengipatkan kakinya keras-keras dan akibatnya celananya robek Akan tetapi gigitan monyet ini luput dan binatang itu terlempar bersama sobekan celananya Dan belum lagi dia hailang dari rasa terkejut Teiba, teiba didengarnya hek, ma menjerit Dan kuda hitam teinggi besar itu lari berputaran sambil menendang Nendangkan kakinya Kairannya seperti Juga kadaan non-anya itu Kuda ini pun Juga telah dikerubuti oleh peluhan ekor monyet besar kecil Ada yang menggelantung di pahanya Ata yang merangkul lehernya dan ada pula yang menarik, narik ekornya Dan celakanya, semua binatang itu menggigit es sana Es ini sambil memekik-mekik seperti prajurit maju perang Mana ada kejadian yang demikian memprihatinkan? Esi majikan dikeroyok sampai pakaiannya robek-robek Dan kini kuda tunggangannya ikut, ikutan di sikat Untung haek mah bukan kuda sembarangan Seperti kita ketahui, kuda ini adalah seekor kuda jempolan Tahan bacokan goloka maupun pedang Maka geik etan monyet, monyetel iar itu pun teidak membuatnya terluka Akan tetapi membuatnya seperti digelitik Kalau digelitik sedetika dua detik saja tentu teidak akan membuat orang marah Akan tetapi kalau gelitikan ini terus, menerus Esi apatidak akan naik pitam? Begitu pula halnya dengan kuda ini Melihat monyet, monyet itu menggigitnya dan seperti el intah melekat di tubuhnya Hek, mah menjadi marah dan kuda ini el alu meringkik nyaring Kaki belakangnya menyepaka dan belasan ekor monyet yang terkena sotangan kuda ini Menjerit ngeri dan terbanting di atas tanah, tak mampu bangkit lagi Tubuh mereka remuk dan monyet-monyet itu tewas seketika Di alam dua kali gebrakan saja, 24 ekor monyet ini mati dalam sekejap Beghang terkejut Wah, kalau binatang, binatang ini mati semua dia muahek Ma, tentu kau siang akan marah sekali kepadanya Dia hendak berteriak, akan tetapi yang keluar hanya suara yang tertahan di kerongkongannya Hal ini disebabkan karena dia teringat akan pesan Voalojin Kakek itu berkata bahwa apapun yang akan dihadapinya Dia harus selalu tutup mulut dan menjadi gadis bisu Inilah yang membuat gadis itu kian lama kian gelisah Dan akhirnya dia melihat Hekma mulai bergulingan di tanah Kuda yang marah itu tampak buas Monyet-monyet yang berada di dekatnya sudah ditendangi semua Akan tetapi monyet-monyet yang melekat di punggung dan lehernya tidak mau turun Sebelas ekor monyet melekat di tubuhnya dan tiga ekor malah menggigit pantatnya Agaknya Hekma kesakitan dan tiba-tiba kuda itu menggulingkan diri di tanah Sekali berguling, tujuh ekor monyet yang tidak sempat melompat, menjerit dan tergencet mampus Oah Pek Hang menjerit tertahan dan matanya Terbelalak Dua puluh ekor monyet yang tewas di amuk Hekma itu Kalau ketahuan pemiliknya tentu akan merunyamkan keadaannya Akan tetapi apa yang bisa diperbuatnya Dia tidak boleh berbicara dan kalau hendak mencegah kudanya membunuh monyet-monyet itu Satu-satunya jalan ialah mengajak Hekma kabur dari tempat ini Akan tetapi kalau dia melarikan diri, habis apa gunanya dia jauh-jauh datang kemari? Pergi dari tempat mengerikan ini berarti gagal menolong Yap Goanswe Namun jika hendak menolong Yap Goanswe berarti tidak bisa mencegah Hekma menyerang monyet-monyet itu Keadaan serba rumit, serba susah dan tidak menyenangkan baginya Padahal dia harus memilih satu di antara dua keputusan Yang mana harus diambilnya? Pada saat teg-hang gelisah inilah tiba-tiba gadis itu merasa betapa tubuh bukong menggeliat dan pemuda itu mengeluh Kiranya suara gaduh dan ceco-wetan monyet penghuni Angboksan ini menyadarkan Yap Goanswe Tentu saja gadis itu menjadi geira NG dan harapannya timbul Dia harus membi-SU selama di tempat ini, namun pemuda itu tidak dikenakan syarat Demikian Hal ini berarti ada harapan baginya untuk mendapat jalan keluar Apa yang diduga ternyata benar? Bukong telah sadar dari pingsannya dan pemuda ini perlahan-lahan membuka sepasang matanya Berkedip-kedip sejenak dan akhirnya terkejut ketika melihat betapa tubuhnya di panggul seorang wanita muda Ahaha, siapa anda pemuda itu berseru kaget dan cepat meronta, lalu melompat turun dari pondongan orang Begitu kakinya menyentuh tanah, tiba-tiba pemuda ini kembali mengeluh dan memegangi kepalanya yang berputar tujuh keliling Racun yang diminum melalui arak sorga di gedung Chang Gan Sian Jin ternyata mulai bereaksi Begitu dia sadar, seketika pemuda ini merasa betapa kepalanya terasa pusing dan dunia berputaran cepat Dia merasa seakan-akan dibalik, sebentar di atas dan sebentar kemudian di bawah Semuanya berputar dan bukong terhuyung-huyung hampir jatuh Tentu saja Pek Hang terkejut, apalagi ketika em melihat betapa empat ekor monyet besar mengeluarkan pekik Marah dan menyerang pemuda itu, gadis ini terkesiap kaget Ahaha Pek Hang berseru tertahan dan tubuhnya berkelebat Kaki tangannya bergerak cepat dan sekali pukul, empat ekor monyet itu menjerit dan roboh terkapar dengan tulang kaki patah-patah Saking gemas dan marah, gadis ini mulai bersikap keras dan sekarang ia tidak menanti sampai binatang-binatang itu menyerang Melainkan dialah yang menerjang monyet-monyet ini Sebentar saja, puluhan ekor monyet itu menjerit kesakitan dan tubuh mereka dilontar-lontarkan ke udara dan terbanting di atas tanah berdebukan Bukong terkejut mendengar pekik monyet-monyet ini dan dia menahan nafas, mengumpulkan kekuatannya untuk memandang jelas apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat itu dan siapakah wanita muda yang menolongnya ini Dan begitu pemuda ini melihat gadis itu, mulutnya mengeluarkan teriakan tertahan Hang Moi, ah, kaukah ini dan wajah Bukong tampak pucat Walaupun kepalanya berdenyut-denyut, namun sekarang dia dapat melihat jelas apa yang sedang terjadi di sekelilingnya itu dan Bukong terkejut sekali Bagaimana gadis ini tahu-tahu berada di sini? Dan tempat apakah ini? Mengapa banyak terdapat monyet-monyet liarnya? Dan, eh, haha, bukankah dia berada di gedung Chonggan, Sianjin, di mana sekarang iblis tua berhati keji bersama murid perempuannya itu? Semua pertanyaan ini bertubi-tubi memenuhi pikirannya dan pemuda itu menjadi bingung dan rasa pusing semakin menghebat Hang Moi, aduh, kepalaku pusing dan monyet-monyet ini, ahaha, mengapa kita kemari? Bukong mengeluh dan langkahnya terhuyung-huyung, akhirnya roboh menelungkup Monyet yang dihalau oleh gadis itu kocar-kacir, akan tetapi tiba-tiba binatang-binatang ini menjerit kegerangan dan menyerbu ke arah pemuda yang amruk di atas tanah itu Tentu saja kejadian ini membuat Pek Hang kaget setengah mati Dan pada detik yang amat gawat itulah gadis ini tiba-tiba teringat akan sesuatu Dia mengeluarkan seruan ahu-haha seperti orang gagu dan tangan kanannya mengambil sesuatu di balik baju Lalu, sekali tubuhnya melayang, tangan kanannya telah mengebutkan sebuah bungkusan kain berwarna hijau ke arah monyet-monyet itu Akibatnya sungguh mengherankan Dari dalam bungkusan ini berhamburanlah bubuk-bubuk putih yang berbau harum dan amat keras Mirip para khaeng ceo dicampur dupa pehensoat yang amat terkenal dari kota sebun Dan, puluhan monyet yang tersiram bubuk ini dan mengendus baunya Tiba-tiba bercecoatan perlahan lalu roboh di atas tanah seperti kenabius Hal ini mengembirakan hati Nona itu dan dia pun segera mengebut-ngebutkan bubukan putih ini ke arah ribuan ekor monyet itu Dan sungguh ajaib, bubuk putih ini begitu tercium oleh monyet-monyet itu Seketika binatang-binatang ini mengeluhaneh dan lumpuh, roboh satu persatu di atas tanah dan jatuh teridur Sebentar saja, dibantu tiupan angin pegunungan Bubuk pemberian foalojin ini telah membebius seribu ekor lebih monyet-monyet yang tadi mengerubut gadis itu dan hekma Kejadian ini berlangsung beberapa kejap dan monyet-monyet lain yang berada di belakang, memekik Ketakutan dan mereka itu lari pontang-panting kembali ke dinding bukit sebelah sana Pethong menarik napas lega Karena tadi terkejut dan merasa ngeri dengan datangnya ribuan ekor monyet itu, dia melupakan bungkusan kain hijau yang diberikan oleh kakek foa kepadanya Waktu dikelenteng tua foalojin memang telah memberitahunya bahwa kalau dia tiba di angboksan, mungkin anak buah si dewa monyet yang pertama-tama akan menyambutnya Hanya yang dia kurang paham, disangkanya bahwa anak buah yang diartikan oleh kakek itu adalah pelayan atau sebangsanya Sama sekali dia tidak menduga bahwa yang dimaksudkan oleh foalojin ternyata adalah monyet-monyet menggelikan itu Kalau tahu begini, bagaimana dia tidak akan merasa jijik? Dan itulah sebabnya mengapa kakek foal lalu membekalinya dengan bungkusan kain berwarna hijau Katanya jika dia kewalahan menghadapi anak buah si dewa monyet, harap keluarkan bungkusan ini dan kebutkan ke arah mereka, pasti akan jatuh kelenger Betul saja, setelah dia mengeluarkan bungkusan itu, anak buah kausian ini memang benar-benar dapat dilumpuhkan Kini dia bebas dari gangguan monyet-monyet kurang ajar itu dan Hekma meringkik sambil menghibas-ngibaskan ekornya Keadaan menjadi sunyi kembali seperti sedia kalah, akan tetapi seribu ekor monyet yang malang melintang di situ membuat gadis ini merasa geli dan mengkirik Melihat betapa bukong rebah menelungkup dan di sekitarnya penuh dengan monyet-monyet yang terbius, dengan hati-hati gadis ini lalu menghampiri untuk menolong Akan tetapi, baru tiga langkah dia berjalan, mendadak terdengar pekek monyet yang menggetarkan hati Pek Hang terkejut dan ketika dia menengok, tampaklah dari atas bukit itu meluncur sesosok bayangan yang luar biasa cepatnya Mengejutkan sekali gerakan bayangan ini Tubuhnya seakan-akan terbang menukik dan setelah sampai di atas dinding sebelah sana, bayangannya lenyap terhalang Akan tetapi, lenyapnya bayangan yang belum diketahui apa sebenarnya itu hanya sekejap saja Pek Hang tahu-tahu telah melihat kembali bayangan ini yang muncul tiba-tiba dari balik dinding di mana monyet-monyet tadi melarikan diri Dan gadis itu terkejut Belum sempat dia mengejapkan mata, bayangan ini telah meluncur secepat terbang dan berhenti mendadak di depannya seperti rempakem Seorang kakek pendek mengerikan memandang gadis ini dengan sepasang matanya yang bulat kecil bersinar-sinar, melotot penuh kemarahan Mukanya lonjong kecil seperti monyet, hidungnya bagian tengah melesak ke dalam, mulutnya agak lebar dan kedua pundaknya berbulu Sungguh manusia monyet yang tidak ada cacat celannya Uhaha! Gadis itu berseru kaget dan mukanya berubah, otomatis ia melompat mundur dan sepasang matanya terbelalak ngeri Belum pernah selama hidupnya dia menyaksikan wajah seperti ini Tubuhnya memang manusia tulen, akan tetapi mukanya muka monyet asli Siapa tidak akan meremang bulu tengkuknya? Ker, hiya eh! Siapa mencelakai anak-anak buahku? Hah kakek mengerikan ini memekik marah dan jeritannya mirip monyet murka Dia memandang perhang dan kedua kakinya mencak-mencak seperti monyet menari Sikapnya lucu dan kalau dilihat dari jauh persis lagak seorang badut Namun gadis itu sama sekali tidak dapat tertawa karena dia masih terkesiap menyaksikan bentuk wajah si dewa monyet itu Tepat dugaannya, kau usian ternyata sesuai dengan julukannya Mukanya seperti monyet bahkan tindak tanduknya juga persis monyet Dan dia harus menemui manusia macam ini untuk minta pertolongan Mungkinkah berhasil? Hiyah, gadis muda bertangan ganas Kau punya mulut untuk menjawab tidak? Atau barangkali kau ingin kulpaksa? Hayo cepat mengaku siapa yang mencelakai anak-anak buahku Ker kakek ini membenta dan memekik-mekik Kakinya maju mundur tak bisa diam seakan-akan hendak menyerang orang Dan kedua tangannya diulur ke depan untuk mengancam Menghadapi orang begini, apa yang harus dikatakan? Perk hong teidak menjawab dan sebagai gantinya dia menggeleng dengan matlah, terbelalak Nasihat foalo jeng agar dia menutup mulut teidak berbicara di depan kakek aneh ini dijalankannya Maka kini hatinya mulai tenang meskipun jantungnya masih berdegup kencang Melihat sikapnya, dewa monyet ini amat buah seperti binatang liar Dan sepasang matanya yang bulat kecil bersinar-sinar seperti monyet itu berputaran Heh, kenapa menggeleng? Tidak bisa bicara, ya? Kau bisu, ya? Bagaimana kau gagu? Apa ada orang yang mencelakaimu? Eh, haha, nona cantik, kalau begitu sayang sekali Tentu tidak ada laki-laki yang mau mengawinimu Siapa suka beristrikan gadis bisu? Hahaha, tidak ada orang suka tidak ada orang Suka Akan tetapi anak buahku tentu suka Ya, ya, anak-anak buahku banyak yang suka Bukankah tadi mereka telah menyambutmu dengan gembira? Haha, bagus sekali Titik bagus sekali Sungguh beruntung tempatku kedatangan gadis manis seperti mu ini, nona Dan aku akan memilihkan pasangan yang Pak Eling cakap untukmu He, he, S-I-A-U-J-I, hayo ke S-I-I dan temui calon isterimu ini, hahaha Kakek S-I-I itu terkekeh, kekeh dan teangannya mengapai ke belakang Dari balik dinding sana muncul seekor monyet besar berbulu coklat muda B.I.N.Tang ini berjalan menghampiri dengan perlahan, langkahnya takut, takut dan dia memandang Pek Hang dengan S-I-Kap J-R-I, tangan kirinya menyeret sobekan kain dan seketik agadis itu menjadi merah mukanya dan dia memandang monyet besar ini dengan S-I-Narmat J-Berapi Kairannya itu lah robekan kain celananya yang tadi dijamret oleh monyet yang dipanggil S-I-A-U-J-I ini Tentu saja Pek Hang menjadi marah akan tetapi S-I Dewa Monyet Tidaka memperdulikannya bahkan ketawanya semakin keras dan terpingkal, pingkal Heheheh, S-I-A-U-J-I, apakah kau betul-betul telah jiat tuh cinta kepada calon istrimu ini, hah? Wah, bagus, pilihanmu pandai dan tepat soali, cocok Dan kau patut bersyukur kepada S-I-Mahadewa kita S-I Dewa Monyet terkekeh, kekeh lalu menoleh ke arah gadis itu, menyambung dengan suara geirang, nona cantik, ah bukan, ah kau pun akan menerima pinangan S-I-A-U-J-I-I Eliad, dia telah membawa emas kawinnya yang istimewa Akan tetapi Pek Hang mendelik ke arah K-K-I-I dan kepala Nia mengjeleng tegas Kau, S-I-A-U terkejut, seketika suara ketawanya S-I-R-Up dan mukanya berubah bengis Dia memandang gadis itu dengan muka kelem dan bol amatani A yang kecil itu berputaran L-I-R Pek Hang menjadi ngeri dan tak terasa dia lalu mundur setindak Ker, K-A-U berani menolak pinangan anak muridku, nona Dewa Monyet ini T-I-B-T-I-B membentak marah dan melompat Gerakannya cepat bukan main dan tau, tau telah melejit seperti ikan terbang dan berada di depan Pek Hang dengan S-I-Kap mengancam Apa yang kau andalan, he? Berani kau membantah perintahku? Kau telah membuat ona RDS ini dan sudah bagus aku teidaka mengusutnya lebih jauh Mengingat kau at alah G-Adis gagu seperti anakku dulu yang tewas di tangan M-A-N-O-S-I-A-J-A-Hat Aku suka mengampunimu dan bahkan mencarikan J-O-Doh yang sepadan untukmu Kenapa kau berani menolaknya? Tanda petik Bentakan ingi keras soali dan memekapkan telinga, seperti suara genta dipukul Pek Hang semakin terkejut sedangkan S-I-A-U-J-I yang melihat betapa kakek itu marah Marah kepada calon istrinya ini, melompat maju dan bercecowetan perlahan Memegang ujung baju majikannya seakan-akan hendak mencegah kakek itu menerjang gadis ini Tentu saja pemandangan ini membuat Pek Hang merasa mendongkol dan gemas, J-U-G marah sekali Kurang ajar betul monyet itu, terang-terangan menyatakan C-I-N-T kepadanya dengan kero melindungi N-I-A H-T-I-N-I menjadi sebal dan kalau T-I-D-A-K mengingat keadaan bukong yang menelungkup di atas tanah itu Tentu dia T-I-D-A mau banyak bicara dan sudah menerjang kakek bermuka monyet ini Karena dia berpura, pura sebagai nona bisu, maka gadis ini pun lalu mengeluarkan suara ah, ahuhuh dan menggerak Gerakan J-R-I tangan memberi bahasa isyarat Dia menuding, nuding diri sendiri, lalu menunjuk ke arah Yap, Goan Suwe yang menggeletak di tanah Mengatakan bahwa dia T-I-D-A-K-B-I-S menerima pinangan N-I-K-A-R-N-A dia telah terikat J-O-D-A dengan pemuda itu Dan maksud kedatangannya kemari adalah untuk minta obat kepada kakek itu S-I dewa monyet tertegun dan sepasang matanya yang tadi berputar L-I-R itu T-I-B-A, T-I-B-A berhenti Oh, kau maksudkan bahwa dia itu adalah suamimu Jadi kau sudah menikah? Kenapa bentuk tubuhmu masih seperti gadis? Apakah kalian ini pengantin baru? Atau J-angan, J-angan kau hendak membohongi aku, nona C-I-L-I-K? Hayo J-awap yang betul semua pertanyaanku ini Kalau T-I-D-A, tentu aku T-I-D-A mau sudah dihina orang dan semua perbuatanmu hari ini harus kau bayar lunas Kembali Pert-Hang mengeluarkan suara ah, ahuhuh dan menggerak-gerakan J-R-I tangannya Kepalanya J-uga mengangguk Angguk menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh kakek itu benar belaka dan diateidaka membohong Jadi dia betul-betul suamimu, bukan pakarmu S-I dewa monyet membelalak dan air mukanya tampak kecewa Pert-Hang mengangguk mengiakan dan mukanya menjadi merah padam Keadaan Mimaksa dia Maka apa boleh buat? Kalau pemuda itu T-I-D-A pingsan dan mendengar semuanya ini, entah apa yang akan dialamin ya Akan tetapi karena dia memang mencinta pemuda itu, untuk apa lagi malu-malu? Maka anggukan kepalanya itu pun tegas dan sungguh-sungguh Wah, si O-J, kau memang S-I-L Kakek itu mengeluh dan mukanya seperti orang menangis, akan tetapi T-I-P-A-T-I-B kembali sepasang matanya berkilat aneh Walaupun otaknya T-I-D-A kasebat, akan tetapi kakek ini pun bukan orang bodoh yang gampang dikelabui orang Dia masih ragu-ragu dan tidak percaya penuh, maka tiba-tiba kakek ini memandang gadis itu dan membentak Kau bohong Pek Hong terkejut dan seketika dia meloncat kaget Bentakan kakek gila ini mengguntur dan si O-J yang berada di belakangnya sampai memekik dan mencelat lima langkah Dengan bahasa isyarat gadis ini bertanya, apa maksudmu? Kenapa kau bilang aku bohong? Dan kakek itu dengan mat mendelik lalu menjawab, kau tidak bicara jujur Sikapmu penuh kebimbangan, matamu berkedip-kedip licik mencari akal Hayo betul tidak kata-kataku ini Akan tetapi tentu saja Pek Hong menyangkal Kepalanya digelengkan berkali-kali dan jari-jari tangannya pun bergerak-gerak memberi jawaban Tidak, tidak betul apa yang kau katakan ini Dia memang suamiku, kenapa aku harus bimbang dan ragu-ragu mengakui suami sendiri? Hem, kalau begitu coba kebuktikan kakek ini masih membentak penasaran dan Pek Hong berubah mukanya Suruh buktikan gimana? Kalau tidak-tidak yang diminta kakek ini, misalnya saja Misalnya, saja Sampai di sini muka Pek Hong menjadi semerah kepiting direbus dan dia memandang kakek itu dengan metel, terbelalak Kalau kakek itu menyuruhnya yang tidak pantas, sikap apa yang harus diambilnya? Belum habis dia berpikir, dewa monyet yang berwata aneh ini lalu berkata Kalau engkau betul-betul tidak berdusta, sekarang coba buktikan semua pengakuanmu itu Hayo cium suamimu itu sekarang juga Pek Hong seperti disengat kalajengking dan alisnya yang lentik panjang itu terangkat Walaupun sedikit banyak sudah menduga bahwa orang akan memerintahkan dia seperti ini, akan tetapi taurung mukanya menjadi merah juga dan sejenak dia berdiri mematung Tiba-tiba terdengar kakek ini tertawa keras Hahaha, terlihat belangmu sekarang, kancil bertina Kau tidak segera mengerjakan apa yang kuperintahkan, ini berarti kau telah membongkar kebohonganmu sendiri Haha, si auji, nasibmu masih mujur, nona ini belum ada yang punya Kau sian terkekeh-kekeh gembira dan si auji yang tadi tampak mewek-mewek itu juga melonjak-lonjak sambil memekik kegirangan Agaknya monyet ini mengerti semua percakapan itu dan kini sobekan kain celana pek Hong yang berada di tangannya itu dicium-cium di dekat hidungnya dan matanya memandang gadis itu dengan mulut menyungging senyum kemenangan Ha, kau memang harus menjadi milikku, nona cantik demikian monyet ini seakan-akan bicara Pek Hong menjadi pucat mukanya dan dia menggigit bibirnya Dengan bahasa isyarat dia membantah Bukannya aku berdusta, akan tetapi permintaanmu itu sungguh keterlaluan Masa kemesraan suami istri harus dipertunjukkan di hadapan orang lain? Akan tetapi si dewa monyet tidak peduli, kakek ini menari-nari dan mulutnya terkekeh sambil berkata Kau bohong, kau tidak berani, kau telah mendusai kami Hanya kalau kau dapat membuktikan permintaanku sajalah maka aku akan percaya Dan kalau engkau tidak mengaku aku dan dia betul-betul suamimu, mengapa harus malu? Mencium suami sendiri baik di dalam kamar maupun di hadapan orang lain bukan hal memalukan Kenapa bingung? Kalau kau tidak mau itulah karena dia bukan suamimu Hahaha, si au, ji masih beruntung, si au ji masih beruntung dan sebentar lagi aku akan punya mantu cantik sebagai pengganti puteriku Kakek itu terkekeh-kekeh dan pek hang melihat betapa monyet yang dipanggil si au ji itu berkedip-kedip kepadanya seakan hendak bermain mata Melihat monyet ini seketika pek hang menjadi muat Dia mendelik penuh kemarahan kepada monyet itu, lalu tiba-tiba memutar tubuh menghampiri bukong yang menggeletak di atas tanah Tekadnya telah bulat, daripada dia harus tersiksa lebih lama dengan sikap gila-gilaan si dewa monyet Lebih baik dia membuktikan Kepada kakek itu dengan jalan mencium Yap Goanswe Bukankah pemuda itu kembali jatuh pingsan? Akan tetapi, begitu dia berlutut di samping jenderal muda ini, pek hang melihat betapa pemuda sedang memandang kepadanya dengan matu terbelalak lebar Tentu saja gadis ini terkejut bukan main dan mukanya yang tadi pucat itu seketika menjadi merah padam Dari kerongkongannya keluar keluhan tertahan dan gadis ini terisak Kiranya bukong tidak pingsan, hanya roboh di atas tanah begitu saja karena kalau dia berdiri, denyuk di kepalanya terasa menghebat dan semua percakapan tadi didengarnya dengan jelas Tentu saja pemuda ini pun merasa terkejut dan heran Kenapa nona itu menjadi gagu dan tidak mampu bersuara? Apa yang terjadi? Dan dimanakah mereka sekarang ini? Hang moi, suara bukong terdengar gemetar Apa-apaan ini? Siapakah kakek itu? Mengapa ada syarat gila-gilaan begini? Kau kenapakah dan mengapa kau berpura-pura gagu begini? Aku yakinkah sedang melakukan sandiwara, akan tetapi untuk siapakah? Dan dimana Chang Gan Sian Jin si iblis tua berhati keji bersama muridnya itu? Akan tetapi pekhang tidak menjawab dan isaknya semakin keras Dia hendak membuktikan omongannya Kepada kakek bermuka monyet itu, yaitu mencium pemuda ini Akan tetapi itu pun kalau pemuda ini pingsan Sekarang, dalam keadaan sadar begini bagaimana dia mampu melaksanakan niatnya itu Saking bingung dan malu, nona ini pun lalu menangis terisak-isak dan menutupi mukanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya